Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat sekalian, Jemaat GSPDI Bandengan, Jakarta. Puji Tuhan bahwa kita boleh ketemu lagi. Saya sudah beberapa kali berkotbah di gereja saudara-saudara dan kali ini saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berkotbah lagi di ulang tahun gereja saudara yang ke-62. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya walaupun secara online bisa memberkati saudara-saudara melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tapi terlebih dahulu saya secara pribadi maupun juga mewakili seluruh jemaat dan majelis yang ada di gereja saya GKN Revival Kupang mengucapkan selamat ulang tahun buat gereja saudara yang ke-62 tahun. Puji Tuhan bahwa selama 62 tahun Tuhan memberkati gereja saudara sampai pada hari ini tentu saja ada banyak keajaiban Tuhan yang terjadi. Ada banyak berkat pertolongan pimpinan penyertaan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara berjemaat. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan saya mau mengajak kita belajar satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan di mana kami akan mendengar firman Tuhan di dalam rangka perayaan ulang tahun gereja ini yang ke-62 tahun. Tuhan berikanlah akal budi pikiran bagi kami sekalian supaya kami bisa belajar firman Tuhan mengerti dan mempercayai menerimanya terlebih melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan ampuni dosa dan salah kami dalam nama Yesus kami berdoa. Baik saudara di perayaan ulang tahun gereja saudara yang ke-62 ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema You are the light of the world. Kamulah terang dunia. Dan satu ayat saja akan mendasari pembahasan ini yakni Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Baik saudara-saudara. Dikatakan kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Kalau Alkitab mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, sebetulnya kita ini bukan terang dunia. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga ayat 8 dikatakan begini. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu. Tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes seorang nabi besar. Seorang yang mendahului Kristus. Sekalipun demikian dikatakan dia bukan terang itu. Kalau orang seperti Yohanes pembaptis saja bukan terang. Apalagi kita. Kita tentu saja di bawah levelnya dari Yohanes pembaptis. Dan jika Yohanes bukan terang maka kita pun bukan terang. Lalu siapa terang yang sesungguhnya? Alkitab jelas mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Lalu di pasal 9 ayat yang ke-5 dikatakan. Selama aku di dalam dunia akulah terang dunia. Jadi kita memang bukan terang. Terang yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Tapi bukankah ayat tadi? Mengatakan bahwa kamu adalah terang dunia? Kita memang adalah terang. Tapi bukan terang yang sesungguhnya. Kita itu adalah terang. Tapi terang di dalam Tuhan. Ayat yang ke-8 dari Efesius 5. Memang dahulu kamu adalah ke-8. Tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Tuhan Yesus adalah terang itu. Kita baru bisa disebut sebagai terang. Kalau kita ada di dalam Tuhan. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dulu kamu adalah ke-8. Berarti kita adalah ke-8 pada saat kita di luar Kristus. Kita baru menjadi terang saat kita ada di dalam Tuhan. Dari sudut ini maka kita boleh mengatakan bahwa semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Itu adalah anak-anak terang. Sedangkan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Entah dia orang baik seperti apapun. Dia orang salah seperti apapun. Dia orang yang bermoral seperti apapun. Kitab suci berkata dia adalah kegelapan. Hanya orang yang percaya kepada Kristus. Hanya orang yang ada di dalam Kristus. Yang disebut sebagai anak-anak terang. Nah karena itulah maka ketika kita disebut you are the light of the world. Artinya kita itu adalah orang percaya yang hidup dalam Tuhan. Dan kita jadi terang. Karena itu sudara. Kalau sudara ada di dalam gereja. Sudara aktif di dalam pelayanan. Sudara sudah dibaptis. Sudara sudah ikut perjamuan. Tapi sudara tidak pernah sungguh-sungguh menjadi percaya Yesus. Sudara masih adalah kegelapan. Sudara anak-anak kegelapan. Sampai kapan sudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima Yesus sebagai juru selamat. Dan Tuhan barulah sudara disebut sebagai anak-anak terang. Dan bisa menjadi terang dunia ini. Karena itulah maka konteks ayat ini tentu saja bicara tentang orang-orang yang sudah percaya. Kita orang-orang percaya. Sebenarnya kitalah gereja. Gereja bukan gedung. Gereja bukan denominasi. Gereja bukan aliran. Gereja yang sesungguhnya adalah orang-orang percaya sendiri. Karena itulah maka gereja adalah terang dunia. Kita yang percaya itu adalah terang dunia. Nah kalau Alkitab atau Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Maka tentu kita harus berfungsi sebagai terang. Maka pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana atau apa ciri terang yang mesti ada di dalam saya. Supaya saya bisa menjadi terang bagi dunia ini. Apa ciri dari terang yang mesti ada di dalam atau di tengah-tengah gereja saudara yang berulang tahun ke-62 ini. Supaya saudara betul-betul dapat berfungsi sebagai terang bagi dunia ini. Nah pada kesempatan ini saya ingin berbagi beberapa hal tentang terang yang harus kita miliki. Ciri dari terang yang harus kita miliki supaya kita dapat disebut sebagai terang dunia. Yang pertama, terang itu berbeda secara menyolok dengan gelap. Terang berbeda secara menyolok dengan gelap. Kita semua tentu tahu ini. Bahwa di dalam sebuah kegelapan jika lo datang terang maka otomatis kita bisa lihat bahwa terlihat secara menyolok perbedaannya antara gelap dan terang. Nah karena terang berbeda secara menyolok dengan gelap dan Alkitab atau Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah terang. Maksudnya bahwa hidup kita itu memang harus berbeda secara menyolok dengan dunia ini. Anak-anak terang, anak-anak Tuhan harus hidup secara berbeda dengan dunia ini. Tapi saya perlu berikan catatan bahwa berbeda di sini bukan berarti berbeda dalam segala sesuatu dengan dunia ini. Kita masih hidup di dunia, kita beraktifitas di dunia dan ada banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak dunia ini. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama, tidak harus berbeda. Orang yang tidak percaya anak-anak dunia ini makan nasi, kita harus berbeda. Jadi kita makan apa? Makan batu kah? Orang-orang yang tidak percaya itu tiap hari mandi, kita harus berbeda maka kita tidak mandi? Tentu tidak. Kita tidak harus berbeda dengan dunia ini secara total. Maksudnya adalah bahwa kita harus berbeda dari dunia ini dalam hal-hal yang dinyatakan atau yang dikatakan Alkitab sebagai dosa. Dalam urusan dosa, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kalau itu bukan dosa, maka tidak masalah kita menjadi sama dengan dunia ini. Orang dunia, orang yang tidak percaya bikin pesta ulang tahun. Bikin ibadah atau bikin satu celebration untuk acara aniversari mereka. Tapi kita juga, apakah itu dosa? Tidak. Kalau begitu kita juga bisa membuat pesta ulang tahun atau semacam upacara-upacara, seremoni-seremoni. Tidak masalah. Sepanjang itu bukan dosa. Tapi dalam hal-hal yang dilarang oleh kitab susi, kita harus berbeda dengan dunia ini. Di dalam kejujuran, ketika dunia tidak jujur, maka orang percaya sebagai terang. Karena terang beda secara menyolok dengan kegelapan, maka ketika kegelapan, anak-anak kegelapan itu tidak jujur, orang Kristen atau kita harus jujur. Ketika mereka malas, maka kita harus rajin. Di dalam mentaati peraturan, misalnya peraduran pemerintah, peraturan lalu lintas. Ketika mereka tidak taat, tapi kita itu harus menjadi taat. Di dalam hal misalnya dimusuhi, ketika dunia ini membalas jahat dengan jahat. Maka orang-orang atau anak-anak terang itu harus berbeda dengan dunia. Di mana kita tidak boleh balas jahat dengan jahat. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa memang kita tidak masalah kita menjadi sama dengan dunia. Asal bukan hal yang dilarang oleh Tuhan. Dalam hal yang dilarang oleh Tuhan, orang Kristen adalah terang. Kita ini adalah anak-anak terang, kita adalah terang dunia, maka kita harus bisa hidup secara berbeda dengan dunia ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah anak-anak kegelapan. Tapi kita tidak harus gelap, justru kita harus menjadi terang di mana terjadi atau ada perbedaan yang menyolong. Saya selalu mengatakan begini, bahwa ada dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang pertama itu adalah orang Kristen Bunglon. Kita tahu bahwa Bunglon itu dia menyesuaikan diri dengan tempatnya. Dia bisa mengubah warnanya. Ketika dia tempat warna hijau, dia bisa warna hijau. Ketika warna merah, dia bisa merah, warna coklat, dia bisa coklat. Nah ini ciri banyak orang Kristen, orang Kristen Bunglon yang selalu menyesuaikan tindakannya, sikapnya dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya jahat, dia jahat. Ketika lingkungan baik, dia baik. Ketika dia bersama dengan orang jujur, dia jujur. Ketika dia bersama dengan orang tidak jujur, dia tidak jujur. Tapi ada yang disebut sebagai orang Kristen ikan. Ikan itu ikan laut ya. Sudara tangkap ikan dari laut, sudara mau masak masih taruh garam bukan? Kenapa kita taruh garam? Bukankah ikan itu dari lahir sampai mati di laut? Dia hidup di dalam air garam. Tapi dia tidak terpengaruh dengan garam. Dagingnya tidak ikut asin sekalipun dia ada di dalam air asin. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang Kristen sebagai terang. Berarti dia harus berbeda secara menyolong. Nah kalau kita bisa hidup berbeda dengan dunia seperti yang saya katakan tadi. Maka otomatis itu mempermulihakan Tuhan. Di dalam ayat 16 dari Matius 5 dia bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi apabila kita hidup secara berbeda dengan dunia ini. Itu mempermulihakan Bapak di sorga. Sudara-sudara dunia berbulu tangkisan Indonesia itu mengenal atau mencatat dengan tinta emas. Nama seorang atit yang namanya Christian Hadinata. Nah Christian Hadinata ini seorang Kristen. Dia pernah mengikuti turnamen internasional dan dia sampai pada babak final. Dia sampai pada babak final dan siapa yang menang dia menjadi juara dunia. Dan rupanya dengan lawannya ini terjadi rally yang panjang sampai set penentuan. Pada set penentuan rally yang panjang dan mereka just berkali-kali. Dan kali ini siapa yang gagal maka lawannya yang akan keluar sebagai juara. Dan setelah rally yang panjang itu lawannya melakukan smash. Dan begitu smash jatuh tipis di garis lapangan. Dan hakim atau wasit mengatakan out. Begitu dikatakan out otomatis Christian keluar sebagai juaranya. Maka seluruh ofisial Indonesia langsung bersorak-sorai karena Christian menjadi juara. Tapi sesuatu terjadi aneh. Christian justru pergi ke yuri, ke wasit dan memprotes. Menurut Christian bolanya tidak out tapi masuk. Lalu terjadi perdebatan dan Christian bisa membuktikan bola itu masuk dan bukan out. Akibatnya apa? Akibatnya lawannya itu menjadi juara dunia. Dan seluruh ofisial Indonesia seperti kebingungan. Tidak percaya apa yang dilakukan oleh Christian Hadinata. Christian Hadinata meninggalkan lapangan. Ada seorang wartawan mencegah dia. Dan wartawan itu mengatakan Christian. Mengapa kamu harus mengatakan bahwa bolanya masuk? Christian mengatakan memang bolanya masuk. Tapi kenapa kamu harus katakan? Seandainya kamu diam kamu sudah jadi juara dunia. Karena semua orang percaya bolanya itu out. Lalu Christian bilang begini. Dengar baik-baik. Nama saya Christian. Dan saya orang Christian. Dan orang Christian tidak boleh mohon. Wah luar biasa. Berarti kejujuran dari Christian menunjukkan perbedaan dengan dunia ini. Dan itu mempermuliakan Bapak yang di surga. Satu hal yang perlu dicamkan adalah kalau kita hidup berbeda dengan dunia. Maka kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya kehidupan kita akan disorot. Akan diperhatikan oleh orang. Dan karena itu kita harus hidup secara berhati-hati. Terang itu berbeda secara menyolok dengan kegelapan. Kamu adalah terang dunia. Berarti hidupmu itu harus berbeda secara menyolok. Dengan dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Dengan anak-anak kegelapan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah anak-anak terang. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah terang tidak boleh disembunyikan. Terang tidak boleh disembunyikan. Ini terlihat dari ayat 15 mengatakan. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Lalu ayat yang ke-16. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bercahaya di depan orang. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang terang itu tidak boleh disembunyikan. Terang itu harus dimunculkan. Itulah sebabnya orang Kristen tidak boleh hanya saling menerangi di dalam gereja di antara sesama orang Kristen. Tidak. Ingat bahwa kita dipanggil sebagai terang dunia. Bukan terang gereja. Kita ini terang dunia. Maka kita pun harus menjadi terang dalam hidup hari lepas hari. Ada banyak orang yang kelihatannya menjadi orang saleh. Ketika bersama-sama dengan komunitas gereja. Di hari minggu ketemu. Dia menjadi orang yang kelihatan baik. Tapi bagaimana dengan ketika dia masuk pada kehidupan dia sepanjang minggu. Misalnya di kantor, di pasar, di jalan, di pokok. Atau ketika dia berbuat hal-hal di berbagai tempat. Apakah dia masih bisa menjadi terang? Nah terang itu tidak boleh disembunyikan. Ingat kita bukan hanya terang di rumah. Kita bukan hanya terang di gereja. Tapi kita terang dunia. Karena itulah maka apakah terangmu masih terlihat ketika kamu pergi ke pasar. Ibu-ibu yang pergi belanja di pasar. Apakah terangmu masih terlihat di sana? Pemuda-pemuda yang pakai motor, mobil dan lain sebagainya. Apakah terangmu masih terlihat di jalan? Semua yang berusaha, berbisnis. Apakah kamu masih bisa tetap menjadi terang di tengah-tengah bisnismu? Yang jualan. Apakah kamu tetap masih bisa menunjukkan terangmu waktu kamu berjualan? Pada waktu kamu dijahati oleh orang. Apakah terangmu masih bisa bercahaya dalam sikon seperti itu? Jika tidak kita hanya menjadi baik dan menjadi terang hanya di lingkup gereja kita. Tidak. Kita bukan terang gereja. Kita terang dunia ini. Dan harus menjadi contoh bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Seorang pendeta bercerita tentang kesaksiannya. Dia melayani di berbagai daerah dan satu kali dia diundang kotba di satu tempat. Di dalam, di luar kota. Lalu setelah dia KKR dua hari, dia pulang kembali ke rumahnya. Dia harus naik bis kota. Dan begitu dia naik bis kota, dia harus membayar kira-kira 30 ribu untuk karcis atau tiket bisnya. Dan dia menyerahkan uang 50 ribu. Dia menyerahkan uang 50 ribu, tiket bis itu 30 ribu. Jadi mestinya kondekturnya mengembalikan 20 ribu. Tapi saudara, ternyata waktu pengembalian duitnya, kondekturnya kembalikan justru kelebihan. Yakni 25 ribu. Pada waktu dikembalikan 25 ribu, pendeta ini lihat, dia tahu bahwa ada kelebihan. 5 ribu. Jadi dia lalu berpikir kembalikan atau tidak. Kembalikan atau tidak. Dia lalu muncul pikiran, ah tidak usahlah tuh hanya 5 ribu tidak membuat perusahaan bis ini bakrut. Tapi ada suara lain yang bilang, kembalikan. Biarpun itu 5 ribu, itu tetap harus dikembalikan. Nah akhirnya dia panggil. Dia panggil kondekturnya, dia katakan, dia tanya berapa biayanya? 30 ribu. Tadi saya kasih uang 50 ribu, mestinya kamu kembalikan 20 ribu. Tapi kamu ternyata mengembalikan 25 ribu. Nih, kelebihan 5 ribu saya kembalikan. Begitu dia kembalikan, lalu kondekturnya terima duitnya dan kondekturnya bilang, memang saya tahu pak, ada kelebihan 5 ribu. Loh, maksudnya? Ya, saya memang sengaja melebihkan 5 ribu. Waktu bapak, saya tahu bapak pendeta, waktu bapak KKR 2 hari yang lalu, saya ikut KKR bapak 2 hari. Dan saya hanya ingin tahu, setelah bapak berkotbah dengan luar biasa, kira-kira dalam hal 5 ribu rupiah, bapak jujur atau tidak? Wah saudara, bayangkan seandainya dia tidak kembalikan 5 ribu rupiah itu, maka sia-sialah dia berkotbah 2 hari dengan penuh semangat berapi-api. Kesaksiannya, terangnya menjadi rusak di atas bis. Nah, disinilah kita harus belajar bahwa kita terang itu harus dinyatakan. Terang itu tidak boleh disemunyikan. Maka kita harus menjadi terang. Bukan hanya di rumah kita, bukan hanya di gereja kita. Tapi bahkan di mana saja kita berada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara, terang itu memberi petunjuk. Kita tahu bahwa ketika orang berada dalam kegelapan, maka sebuah lilin itu dapat memberikan petunjuk. Atau sebuah lampu kecil sekalipun, dapat memberi petunjuk jalan mana yang harus ditempuh. Dan jalan mana yang tidak boleh ditempuh. Nah, maka terang berfungsi sebagai memberi petunjuk. Menunjuk jalan yang benar. Maka kalau orang Kristen disebut sebagai terang dunia, you are the light of the world. Kita adalah terang dunia. Gereja adalah terang dunia. Maka gereja harus bisa memberikan petunjuk tentang jalan yang benar. Gereja harus bisa memberi petunjuk kepada dunia ini. Kepada anak-anak kegelapan. Jalan yang benar itu seperti apa? Nah, karena itulah. Maka kita sebagai orang Kristen, anggota jemaat, atau kita sebagai komunitas bersama GSPDI ini, yang berulang tahun ke-62 ini. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita secara pribadi atau gereja kita sudah memberikan atau menjadi petunjuk bagi dunia ini untuk menemukan jalan kebenaran. Maka di sini, memberikan petunjuk itu pertama-tama bisa dilakukan dengan cara beritakan Injil. Alkitab berkata bahwa, ada jalan yang disangka orang lurus padahal ujungnya menuju maut. Dan ada banyak orang memang sedang berjalan di dalam jalan kematian menuju neraka. Kita tahu bahwa, Yesus Kristus satu-satunya jalan ke surga. Di luar Yesus orang tidak bisa pergi ke surga. Di luar Yesus semua orang menuju ke neraka. Berapa banyak orang yang mati setiap hari. Berapa banyak orang yang mati karena kecelakaan, mati karena penyakit, mati karena segala macam alasan yang lain. Dan tanpa Yesus semua pergi ke neraka. Itu berarti bahwa setiap hari neraka menerima banyak orang. Dan kita melihat ada banyak orang sedang antri menuju neraka. Jikalau kita adalah terang dunia, maka kita harus memberikan petunjuk kepada dunia ini. Jalan yang sesungguhnya, jalan yang benar, jalan yang menuju keselamatan itu di dalam Yesus. Jadi bagaimana caranya? Dengan cara beritakan injil. Gereja ini sudah umur 62 tahun. Sudah sangat lama. Beda. Gereja saya baru 12 tahun. Ini boleh dikatakan sudah gereja senior sekali. 62 tahun. Tapi pertanyaannya adalah bahwa gereja ini masih setia beritakan injil atau tidak. Kalau gereja tidak beritakan injil, gereja gagal sebagai terang dunia yang memberikan petunjuk kepada dunia tentang jalan kebenaran. Dan saya berharap bahwa gereja ini setia untuk memberitakan injil. Tapi seandainya semangat di dalam memberitakan injil sudah kendor, maka ini perlu dibangunkan kembali untuk setia kepada pemberitaan injil. Ada banyak orang, ada banyak gereja yang tidak lagi setia kepada pemberitaan injil. Mereka bukan hanya tidak beritakan injil, tapi memberitakan injil yang lain. Memberitakan injil yang tidak sejati. Seperti injil yang dinyatakan dalam kitab suci. Banyak gereja membuang banyak duit untuk segala macam kegiatan membangun gedung gereja yang super megah. Tapi pertanyaannya adalah mereka terlibat atau mengeluarkan uang mereka untuk pekerjaan pemberitaan injil atau tidak. Maka ini penting sekali. Kita semua harus terlibat di dalam pemberitaan injil. Tapi setelah pertama-tama memberitakan injil, kita adalah terang dunia. Kita juga bisa memberikan petunjuk. Mungkin bukan langsung pemberitaan injil, tapi dalam hidup setahari-hari. Orang tua harus memberikan kepada anak contoh hidup yang benar. Orang tua harus memberikan petunjuk kepada anak-anak supaya bagaimana hidup di dalam Tuhan. Itu namanya menjadi terang bagi anak-anak. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya dia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didiklah. Ada banyak anak muda. Ada banyak anak-anak yang kurang ajar. Kenapa? Orang tua menyalahkan mereka tapi orang tua tidak sadar bahwa semua juga adalah kegagalan mereka menjadi terang bagi anak-anak. Seandainya setiap orang tua menjadi terang bagi anak-anak. Memberikan didikat, memberikan ajaran. Maka tidak ada anak-anak yang menjadi kualat atau anak-anak yang kurang ajar. Menjadi terang itu harus bisa memberi petunjuk. Kita bisa memberikan nasihat kepada orang-orang sekitar kita. Memberikan solusi. Memberikan pikiran-pikiran yang baik. Memberikan didikan kepada anak-anak kita. Dan yang paling penting adalah memberitakan injil kepada mereka. Karena terang itu memberi petunjuk. Lalu yang keempat. Yang keempat adalah terang makin dibutuhkan di tempat yang makin gelap. Terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Kalau ruangan tempat saya berada ini begitu terang benderang lalu datang sebuah lilin kelihatannya tidak terlalu menyolok dan tidak terlalu berfungsi. Tapi misalnya terjadi kegelapan datang sebuah lilin ya mati lampu semua lalu datang lilin itu sangat berguna. Makin gelap lilin itu makin berguna. Misalnya sudah terdampar di hutan belantara yang tidak bisa lihat apapun. Maka terang yang kecil itu sangat berguna. Makin gelap makin dibutuhkan terang. Maka analoginya kalau kita ini adalah terang dunia maka semakin dunia makin gelap. Di sebuah tempat dimana kegelapan secara rohani itu ada maka kehadiran seorang Kristen itu sangat diperlukan. makin berdosa orang-orang di satu tempat maka makin dibutuhkan anak-anak Tuhan makin dibutuhkan orang Kristen untuk menerangi mereka. Kita seringkali cenderung hanya mau melayani orang yang baik cenderung untuk mau melayani orang-orang yang cocok dengan kita tapi membuang orang-orang yang jahat membuang orang-orang yang brengsek membuang orang-orang yang tidak cocok dengan kita. mereka adalah kegelapan seharusnya adalah kita ada di sana. Yesus tahu ada banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Para pemungut cukai para pelacur yang hidup dalam kegelapan tapi Yesus justru tidak membuang mereka. Dia ada di tengah-tengah mereka dan menjadi terang bagi mereka dan karenanya dia dikenal sebagai the friend of the sinner sahabat orang-orang berdosa. Nah karena itulah maka kalau saya adalah terang saudara adalah terang ini terang ini terang lalu kita empat kumpul terang terus terus yang mau menerangi kegelapan itu siapa? Karena itulah maka kita harus hadir di tengah-tengah dunia. Orang Kristen tidak harus memutuskan relasinya dengan sahabat-sahabatnya yang non-Kristen yang hidup dalam kejahatan asal kita tidak ikut jahat tapi kita tetap bisa membangun relasi supaya terang kita bercahaya di tengah-tengah mereka. Saya teringat satu cerita dari pendeta Yusuf Roni pendeta Yusuf Roni bercerita bahwa satu kali ada dia memimpin suatu ibadat di suatu perusahaan lalu setelah itu seorang pegawai datang meminta didoakan secara khusus apa pokok doanya? Dia bilang pokok doa dia katakan bahwa Pak sebenarnya saya ini hadir disini saya bukan pegawai disini saya hanya teman dan diajak saya sebenarnya kerja di tempat yang lain tapi saya minta supaya Pak pendeta berdoa supaya saya pindah ke tempat perusahaan ini jangan di perusahaan saya kenapa memangnya? karena di perusahaan ini ini ada persekutuan ada ibadah saya senang bisa mempunyai komunitas sesama teman orang percaya di tempat saya kerja itu sekarang ini itu hanya saya orang Kristen tidak bisa ada persekutuan seperti ini jadi saya minta Pak Pendeta doakan supaya saya bisa pindah dari sana ke sini lalu Pendeta Yusuf Ronyi berkata jika lo begitu saya akan berdoa supaya kamu tetap di sana kenapa? karena semua gelap di sana kamu satu-satunya terang kalau kamu pindah ke sini dari terang kumpul sama terang-terang di sini lalu yang menerangi kegelapan di sana siapa? karena itu saya doa supaya kamu tetap di sana nah di sana gelap maka justru dibutuhkan terang semakin gelap semakin dibutuhkan terang karena itulah maka anak-anak Tuhan kita semua harus bisa menerangi atau jangan meninggalkan atau memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak percaya bagaimana kita bisa menjadi terang bagi mereka yang kelima yang terakhir terang mempengaruhi gelap dan bukan sebaliknya terang itu mempunyai sifat mempengaruhi gelap kalau ada gelap begitu terang datang gelapnya yang lewat tidak bisa terangnya yang lewat maka terang itu mempengaruhi gelap dan bukan sebaliknya Yohanes Yohanes 1 ayat yang kelima mengatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya kegelapan tidak menguasainya saudara dalam bagian yang sama ketika Tuhan Yesus bilang you are the light of the world juga dia mengatakan kalimat yang lain kamu adalah garam dunia nah garam mempunyai sifat yang sama dengan terang yaitu tidak dipengaruhi kalau ada sesuatu disini lalu ditaruh garam maka yang ini menjadi asik tapi yang ini tidak membuat garam itu menjadi tidak asik jadi kita bisa melihat bahwa memang sama seperti garam terang itu mempengaruhi dan bukan dipengaruhi nah karena itulah maka ada banyak orang baik ketika bergaul dengan orang tidak baik mereka jadi tidak baik ada banyak orang baik begitu bergaul dengan orang jahat bukannya orang jahat jadi baik yang baik jadi jahat ada banyak orang jujur begitu bergaul dengan orang yang suka berbohong bukannya orang suka berbohong jadi jujur si jujur itu jadi tukang bohong artinya dia dipengaruhi dan bukan mempengaruhi banyak anak Tuhan yang baik katanya ingin melayani masuk dunia politik supaya mempengaruhi ternyata begitu masuk politik jadi rusak malah bukan dia memperbaharui dia sendiri yang merusak ada banyak orang yang putih tapi dia ingin masuk ke gelapan supaya menerangi ternyata sampai di dalam dia tambah gelap atau bahkan dia yang menggelapkan banyak orang ini namanya dipengaruhi dan bukan mempengaruhi terang mempunyai sifat mempengaruhi dan bukan sebaliknya karena itu dalam hidup kita hari-hari marilah kita belajar untuk mempengaruhi mempengaruhi orang lain ke jalan yang benar mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih baik dan bukan sebaliknya dipengaruhi kepada jalan yang salah atau kehidupan yang lebih buruk maka disini kita bisa melihat ada lima ciri dari terang terang berbeda secara menyolok dengan kegelapan terang itu tidak boleh disembunyikan terang itu memberi petunjuk terang makin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap dan terang mempengaruhi gelap dan bukan sebaliknya you are the light of the world kamu adalah terang dunia semua jemaat yang sungguh-sungguh sudah percaya Yesus kamu adalah terang dunia tapi gereja GSPDI ini juga harus jadi terang dunia di ulang tahun yang ke-62 ini Tuhan mau supaya saudara jadi terang bagi dunia ini karena itulah maka marilah kita semua instropeksi diri menjadi anggota jemaat yang adalah anak-anak terang untuk menerangi dunia ini tapi sebagai komunitas gereja marilah gereja ini harus terus bergumul gereja harus terus berjuang gereja harus terus berdoa supaya bisa menjalankan fungsinya di tengah-tengah dunia ini yakni menjadi terang dunia ini selamat ulang tahun yang ke-62 GSPDI Bandengan selamat ulang tahun buat seluruh jemaat selamat ulang tahun buat Bapak Gembala dan Ibu dan semua saudara yang ada yang terlibat di gereja GSPDI selamat ulang tahun you are the light of the world kamu adalah terang dunia amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk firman yang sudah datang bagi jemaat GSPDI di ulang tahun yang ke-62 mengingatkan mereka kembali untuk menjadi panggilan mereka menjadi terang bagi dunia ini biarlah mereka sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan menjadi terang bagi banyak orang bagi anak-anak kegelapan bagi dunia ini baik mereka secara pribadi lepas pribadi maupun sebagai komunitas jemaat bersama-sama kami berdoa biarlah Tuhan pakai gereja ini menjadi terang bagi banyak orang menuntun banyak orang kepada kebenaran dan terang yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami sudah berdoa amin